Intro Dipulangkan dari kepolisian Vanessa Angel Sok ceritakan rahasia ini pada sang ayah Vanessa Angel dan Bibi Adiansa digelandang ke Polis Metro Jakarta Barat pada Senin 16 Maret 2020 malam Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komis Yusri Yunus membenarkan penangkapan Vanessa Angel dan Bibi Adiansa Selasa 17 Maret 2020 malam Selain Vanessa Angel dan Bibi Adiansa pihak kepolisian juga menangkap satu Yaitu satu perempuan dengan sial CL di Jalan Diamond Serangsang Sawah Jakarta Barat Dodi Sudrajat kemudian bertemu dengan Vanessa Angel di Polis Jakarta Barat pada Selasa 17 Maret 2020 malam Pertemuan ayah dan anak itu terjadi sebelum Vanessa Angel dipulangkan oleh pihak kepolisian Menurut Dodi Sudrajat polisi telah memperlakukan baik Vanessa Angel selama pemeriksaan dilakukan Vanessa sudah menjalankan proses prosedur yang sesuai Yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian kata Dodi Sudrajat saat berbincang melalui media telepon pada Rabu 18 Maret 2020 Saat bertemu singkat di kantor polisi yang hanya satu jam itu Vanessa Angel mengaku kepada ayahnya Tidak mengkonsumsi psikotropika sejenis syenek Ketika bertemu semalam dia Vanessa Angel peluk saya erat dan lama sekali dia kan sedang hamil Saya cium dia ucap Dodi Sudrajat Malam itu Dodi Sudrajat tidak menanyakan lebih lanjut masalah psikotropika itu Layaknya ayah saya mengerti dia Vanessa Angel sangat shock sekali ucap Dodi Sudrajat Saya mengatakan putrinya perlu support darinya sebagai orang tua Vanessa tidak minta maaf karena dia enggak pakai apa-apa dia hanya sedih namanya jadi tercemar Ucap Dodi Sudrajat Vanessa Angel diamankan oleh polisi terkait dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan psikotropika pada Senin 16 Maret 2020 malam Vanessa Angel ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Bibi Adiansa sang suami dan asistennya Abul inisial CL Lalu bagaimana guys terkait hal ini menurut kalian? Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.